Taukah kamu bahwa Hol Solo dalam sejarah penyelenggaraannya terdapat beberapa fakta unik yang jarang orang ketahui di konten spesial 2 tahun Taukah Kamu ini? Mari kita bahas. Hol Solo merupakan Hol Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi yang makamnya terletak jauh dari kota Solo. Akan tetapi magnet beliau mampu menarik ratusan ribu jamaah yang selalu hadir setiap tahunnya untuk menghadiri Hol beliau. Sejarah penyelenggaraan Hol Solo berawal dari kedatangan putra Sohibul Hol yaitu Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi di Tanah Jawa. Sebelum kedatangan Habib Alwi di Tanah Jawa sudah banyak tersebar puluhan murid sang ayah yang telah lama menginjakan kakinya di Tanah Jawa. Seperti Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi Surabaya, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgah Gersik, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, dan masih banyak yang lainnya. Karena banyak muridnya Habib Ali di Indonesia kala itu, serta datangnya putra Habib Ali Al-Habsi ke Indonesia, maka para murid Habib Ali mendesak Habib Alwi untuk menyelenggarakan Hol Sang Ayah. Penyelenggaraan Hol Habib Ali Al-Habsi untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Habib Alwi di kediaman beliau di samping masjid yang beliau dirikan, yaitu Masjid Riyad di Solo. Yang hadir kala itu hanya beberapa orang saja, akan tetapi semuanya adalah murid-murid Habib Ali Al-Habsi. Jumlah yang sedikit kala itu semuanya merupakan pembesar ulama di zamannya, seperti Habib Abu Bakar Asgah Gersik, Habib Ali Kuitang, Habib Alwi Al-Hadad Empang Bogor, Habib Jafar bin Sheikhon Asgah, Habib Salim bin Jindan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hingga pada akhirnya acara ini semakin berkembang dan semakin banyak jamaah yang hadir. Lantas bagaimana perkembangan Hol Solo dan apakah ada hal unik yang jarang orang ketahui? Jawabannya ada. Semakin berkembang dan menyebarnya dakwah Habib Ali Al-Habsi di Tanah Jawa oleh para murid-muridnya, salah satu di antara yang turut serta penyebar kabar diadakannya Hol Solo adalah sosok Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar yang tinggal di Pasuruan. Kiai Hamid merupakan murid Al-Habib Jafar bin Sheikhon Asgah yang juga tinggal di kota Pasuruan. Terjalinnya ikatan di antara keduanya menebarkan kabar kepada masyarakat Pasuruan tentang penyelenggaran Hol Habib Ali Al-Habsi di kota Solo. Hingga ramai jamaah yang hadir di kala itu mayoritas merupakan warga Pasuruan dan sekitarnya. Dikarenakan wilayah Pasuruan dan sekitarnya merupakan kawasan tapal kuda yang mayoritas penduduknya berbahasa Madura. Hingga pada akhirnya ceramah di acara Hol Habib Ali Al-Habsi menggunakan bahasa Madura. Karena mayoritas yang hadir kala itu kebanyakan penduduk kota Pasuruan. Lalu mengapa Hol Habib Ali Al-Habsi lebih dikenal dengan sebutan Hol Solo? Semakin banyaknya jamaah yang hadir dari berbagai kalangan, berbagai daerah, dari dalam dan luar negeri, kemungkinan lebih mudah diingat dan penyebutannya. Dan dikarena Hol Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi ini diselenggarakan di kota Solo, maka para jamaah dari berbagai daerah tersebut menyebut dan mengenal Hol Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sebagai Hol Solo. Gayung bersambut dengan banyaknya antusias yang hadir dari berbagai daerah dan membeludaknya jamaah memenuhi sepanjang jalan Kapten Mulyadi di Pasar Kliwon, kota Surakarta. Pemerintah kota Surakarta menjadikan rangkaian Hol Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sebagai event tahunan kota Surakarta. Tak hanya pemerintah kota, pihak Kraton Kasunanan Surakarta juga turut mensupport penuh acara ini dengan membuka tempat untuk jamaah dari luar kota beristirahat. Bahkan acara Hol Solo merupakan acara yang perputaran perekonomian terbesar di kota Solo. Dalam dua hari, perputaran perekonomian mencapai miliaran rupiah. Karena ketulusan para murid-murid Habib Ali di Indonesia dan Habib Alwi Al-Habsi, acara yang dahulunya hanya dihadiri puluhan orang bagai ombak besar menerjang. Sekarang lautan manusia setiap tahunnya memenuhi kota Surakarta untuk menghadiri Hol Solo. Hadirilah dan saksikan Hol Solo 2024, Hawul Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi ke-113 rangkaian acara dimulai dari tanggal 20 sampai 24 Oktober 2024 hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share! Terima kasih telah menonton!